Libur panjang hari lahir Pancasila dan cuti bersama Waisak yang berbarengan dengan air pekan ini membuat kemacetan kendaraan terjadi di sejumlah jalan menuju kawasan wisata. Salah satunya di Serang Banten, arus lalu lintas di persimpangan dan titik akses menuju pantai Anyer macet panjang. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, arus lalu lintas yang masuk kawasan Lembang. Antrian terlihat mengular, ini lebih dari 2 km. Sejak Kamis pagi, kepadatan kendaraan terlihat sejak di Pintu Selamat Datang, kawasan wisata pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, kemudian di titik persimpangan Pasar Anyer, serta di beberapa persimpangan. Kendaraan pribadi berplat nomor B nampak terus berdatangan di akses menuju wisata pantai Anyer. Diprediksi peningkatan pergerakan masyarakat untuk berwisata di kawasan wisata pantai Anyer ini akan terus terjadi di akhir pekan ini. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dan kemacetan, pihak kepolisian lalu lintas Polres Cilegon dan polda Banten menempatkan sejumlah personel tambahan selama libur panjang ini. Padat dan mengular Seperti inilah arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di hari pertama libur panjang Hari Kesaktian Pancasila dan cuti bersama Waisak pada Kamis siang. Lalu lintas padat ini didominasi kendaraan roda 4 berplat nomor Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas juga memperlakukan rekayasa jalur satu arah baik dari arah Bandung menuju Lembang, ataupun sebaliknya dan bersifat situasional. Polres Simai menyatakan menambah personel di titik-titik rawan kemacetan terutama di Betrik dan Simpang Panorama Lembang. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!